Eh, ingin tau dong, berapa banyak dari kamu yang misalnya kamu mau memulai sebuah kebiasaan baru, sebuah budaya baru, sebuah hal baru dalam hidup kamu, dan kamu merasa bahwa kayaknya ini gak mungkin, kayaknya ini susah banget. Ya, kalau gak usah yang susah-susah, dimulai dari misalnya apa, diet gitu misalnya. Berapa banyak dari kamu yang kayaknya ketika diet itu rasanya gak gampang? Saya gak bilang susah ya, saya bilang gak gampang. Berapa dari kamu yang kira-kira ingin mulai misalnya olahraga, bangun pagi, terus setiap pagi sekarang olahraga. Pernah ngerasain kayaknya kaya gak? Rasanya susah banget. Dan berapa banyak dari kamu yang misalnya punya sebuah kebiasaan baru tadinya, ngamilnya, misalnya sesuatu yang manis-manis, tepung-kepungan, karbohidrat gitu. Terus sekarang kamu lagi membiasakan diri untuk makan makanan yang sifatnya lebih sehat. Buah-buahan, sayur-sayuran, itu beberapa banyak sayur putih, yang sebelumnya kamu tidak terbiasa melakukan. Menurut kamu susah apa gak? Susah. Well, welcome to the club. Selamat datang di dunia nyata. Kalau kita bicara mengenai perubahan, dan kita bicara, dan kamu bicara tentang perubahan dan bilang bahwa, Iya ya mas ya, perubahan itu susah banget ya. Atau, mas ngomong tentang perubahan itu gampang ya mas, kalau mas diri ngomong itu gampang. Tapi ternyata jalaninnya susah banget gitu. Ya itu adalah salah satu bagian menjadi manusia normal. Manusia normal adalah orang yang ketika memutuskan mau melakukan sebuah hal yang baru, maka kita, manusia normal, akan mengalami kesulitan. Bukan karena hal baru itu sulit, bukan, no, bukan. Tapi karena hal baru itu belum biasa kita lakukan. Gak usah jauh-jauh, naik sepeda. Berapa di antara kamu yang bisa naik sepeda? Banyak ya? Waktu awal kamu dulu belajar naik sepeda, gampang gak? Pena jatuh, jungkel gitu, sampai terjerembab dan segala macam, ya luka-luka. Tapi begitu kamu bisa, selama bertahun-tahun ke depan, ya kamu belajar aja naik sepeda. Padahal naik sepeda itu gak gampang lho. Agak keseimbangan, lihat ke depan, kadang-kadang harus manuver ke kanan-kiri, segala macam. Itu gak gampang. Tapi jadi gampang buat kamu sekarang tentu saja yang bisa naik sepeda. Karena kamu gak biasa. Coba kamu gak biasa. Pasti susah juga. So, jadi pada prinsipnya, semua perubahan adalah hal yang belum biasa buat kita. Apakah itu diet? Karena belum biasa diet. Apakah itu olahraga? Karena belum biasa olahraga. Apakah itu kemudian jenis makanan yang dimakan? Karena kamu belum membiasakan diri, mau makan jenis makanan tersebut. Kalau kita bicara perubahan, kenapa kita memilih untuk perubahan? Oke, saya kasih kamu dua pilihan. Satu, pilih mana? Susah dulu sekarang, tapi happy nanti. Atau kedua, kamu pilih happy sekarang, tapi susah nanti. Berapa banyak orang di luar sana yang ketika mereka hidupnya gak peka, hidupnya mereka gak melihat bahwa sekelilingnya berubah. Dan kemudian mereka enak, tetap di situ aja, tanpa menyadari bahwa apa yang mereka kerjakan pelan-pelan tergerus oleh waktu. Berapa banyak industri yang dulunya besar dan kemudian menghilang. Perlu saya kasih contoh. Gak usah jauh-jauh. Berapa di antara kamu yang sekarang pakai kamera digital, dan berapa di antara kamu yang pernah ngerasain kamera jaman dulu yang pakai film. Buat kamu yang pernah pakai kamera jaman dulu yang pakai film, tahu ini pertanda apa? Pertanda kamu tua. Nah, kalau bicara-bicara kalau ada istilah dulu di Indonesia ya, istilah apa? Eh, udah di-updrag belum? Nah, kalau kamu misalnya pernah mendengar istilah itu berarti apa? Tua. Karena apa? Udah gak ada lagi sekarang. Kamera digital dipakai oleh semua orang. Industri kamera analog, industri film untuk kamera. Film, musnah, gon, disepir. Mau disebut apa? Saya kasih contoh satu lagi ya, berhubungan dengan teknologi IT. Siapa di antara kamu yang pernah pakai friendster? Pernah? Berarti kamu, ya, tua. Anak jaman sekarang, kalau kita bicara millenials, kamu kalau millenials, kamu gak tahu dengan friendster. Kamu gak tahu, it's complicated kalau orang nanya hubungan kamu. Mas, hubungannya mas gimana? It's complicated. Itu artinya kamu sedang punya pasangan, tapi kamu mempertimbangkan untuk tidak dengan dia lagi. Yang kita tahu sekarang apa? Facebook, Instagram, Twitter. Jaman dulu ada yang namanya friendster. Dulu gede loh. Sekarang, tuh, hilang. Kenapa hilang? Karena friendster tidak berevolusi. Karena friendster tidak memutuskan untuk mengadaptasi berbagai macam perubahan yang terus berdatangan. Pertanyaannya adalah, lihat tadi dua pilihan yang saya kasih tadi. Kamu pilih mana? Susah sekarang, happy belakangan, atau happy sekarang. Happy aja terus, tapi kemudian susah belakangan. Nah, kalau kamu memutuskan untuk happy sekarang, maka kamu pasti akan mengalami susah belakangan. Karena apa? Karena kita tidak memutuskan untuk cope. Kita tidak memutuskan untuk beradaptasi dengan perubahan yang sedang terjadi, dan bersiap-siap, dan mengambil langkah pencegahannya. Tapi kalau kamu bersedia untuk ngerjain PR ya, do your homework, gitu, bahwa kamu susah sekarang, nggak apa-apa. Tapi kemudian, nanti kamu happy. Kenapa kamu melihat sekeliling-keliling, saya harus ngapain? Kalau kamu bekerja membutuhkan 8 jam sehari, kamu perlu memikirkan gimana caranya biar cuma jadi 4 jam sehari. Kalau kamu bekerja dengan sebuah cara, mungkin kamu perlu melihat cara sekeliling kamu untuk melihat gimana caranya biar apa yang kamu kerjakan bisa jadi lebih efektif dan efisien. Sehingga kamu memakan waktu lebih sedikit dengan hasil lebih besar. Tapi kalau kamu kemudian memutuskan untuk tetap menikmati hari dan begini-begini saja tidak belajar, tidak berkembang, dan tidak mau melihat resiko bahwa suatu hari kamu bisa tergeser. Bukan hak saya untuk nguruh kamu loh ya. Tapi saya mau mengajak kamu untuk melihat garas. Kita mau menunggu sampai kita terpaksa oleh keadaan. Atau kita yang mau menjadi pionir, kita menjadi pendahulu untuk orang-orang yang suatu hari akan menjadi peletak dasar perubahan. Syukur-syukur jadi game changer. Orang yang mengubah, mendistrap, cara sekeliling kamu bekerja. So, untuk bisa menyikapi susahnya perubahan, karena susah itu susah, sudah titik. Memang sunatulahnya memang harusnya memang susah. Tidak semudah itu, sudah iya kok, merubah kebiasaan kok. Maka supaya itu kamu butuh satu, satu prinsip ini keperlu kamu pegang baik-baik. Prinsip ini disebut prinsip PIKTOR. Bukan pikiran kotor, bukan. Tapi pikirannya benar. PIKTOR dalam hal ini adalah pikiran dan toleransi. Untuk kamu mulai menjalani sebuah hal, perubahan apakah itu perubahan diet, perubahan olahraga, perubahan cara kerja, perubahan apapun. Kamu perlu untuk memulainya dengan PIKTOR. Pikiran kamu, yaitu pikiran kamu adalah pikiran yang revolusioner. Pikiran yang evolusioner. Pikiran yang optimis bahwa tidak ada yang tidak mungkin di atas muka bumi ini. Kalau kamu mau berusaha, pikirannya jangan mungkin. Dan pikiran juga yang memulai bahwa kamu melihat sesuatu yang baru, bukan mikirnya, ini saya bisa enggak ya? Mau, enggak gitu. Pikirannya tuh gini. Oke, gimana caranya biar saya bisa ya? Itu. Ubah cara berpikir kamu. Yang kedua adalah toleransi. Eh, kasih toleransi, bu. Ini saya enggak bilang toleransi pada orang ya? Karena perubahan itu setelah dari diri kita, diri saya, diri kamu. Toleransi untuk diri kita sendiri. Artinya apa? Kasih ruang untuk kamu bisa salah. Bahwa kesalahan adalah bagian dari sebuah proses. Tetapi, hanya teledai yang jatuh ke lubang yang sama dua kali. Kalau kamu, kalau saya, udah ngelakuin sebuah kesalahan, ya jangan kesalahan yang sama berikutnya. Kesalahan yang beda enggak apa-apa. Itu namanya toleransi. Toleransi untuk kamu bisa salah dalam prosesnya. Tetapi, dalam hal yang sama juga, tidak mentoleransi diri kamu ketika melakukan kesalahan yang sama dua kali. Apalagi lebih. Ya kan berarti kamu enggak belajar ya dari kesalahan. Nah, untuk perubahan yang efektif adalah kamu perlu belajar dari kesalahan. Saya perlu belajar dari kesalahan. Dan semua ini ada di dalam prinsip victor. Apa? Pikiran dan toleransi. Sekali lagi, mulai dengan pikiran kamu. Bahwa kamu bisa. Bahwa kalau kamu mulai sesuatu, mulai tanyanya bukan kamu bisa apa enggak. Sekali lagi, apa tadi? Bahwa gimana caranya biar bisa. Itu pikiran dan toleransi untuk diri kamu terhadap kesalahan yang pasti. Bukan mungkin loh ya. Pasti kamu buat dalam proses kamu berubah. Well, kalau kamu enggak buat salah ya namunnya enggak ada perubahan, udah biasa. Kalau kita bicara tentang perubahan, yang kamu perubahan adalah sesuatu hal yang sifatnya belajar. Dan kalau sifatnya belajar, artinya kamu pasti sawah. Dalam prosesnya, dalam caranya. Dan, enggak masalah untuk sawah. Berikan waktu untuk kamu belajar. Berikan diri kamu sendiri untuk kesempatan. Victor, mulai dari pikiran dan berikan dirimu untuk toleransi. Kita akan kembali lagi bersama saya, Girdy Putra. Jangan lupa like, share, 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 share. Terima kasih telah menonton!